Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, gimana kabarnya? Saya harap teman-teman semuanya selalu dalam kondisi sehat dan dalam lindungan Allah SWT Oke, kali ini saya mau membahas tentang soal Platnas Apo tahun 2012 Semoga bisa membantu teman-teman yang mungkin ada kesusahan dalam mengerjakan soal-soal Platnas Nah, jika ada yang request lagi, misalkan ada pengen minta request untuk mengerjakan soal ini Silahkan chat di kolom komentar ya Oke, langsung saja kita akan membuka soalnya Oke, jadi soal Apo itu, soal Platnas Apo itu biasanya terdiri dari 4 soal Seperti ini ya, ini ada 4 soal yang saya alhamdulillah dapat file-nya Nah, disini nanti kita akan membahas satu persatu Nanti untuk video ini kita akan membahas nomor 1 Yaitu berkaitan sistem balok dan juga bidang miring yang ada disini Nah, ini sebenarnya kalau dilihat ini seperti halnya soal di OSP ya Lupa saya tahun berapa, kalau nggak salah tahun 2015 Cuman mungkin agak sedikit berbeda Oke, baik, jadi langsung saja kita akan membahas soal ini Oke, disini sudah saya copy Apa namanya itu File gambarnya Mari kita bahas bersama-sama Oke, kita baca dulu soalnya disini ada sebuah balok dengan masa 2M kecil Mula-mula diam Jadi disini ada balok bermasa 2M kecil yang diam mula-mula Di ujung bawah bidang miring bermasa M dengan sudut kemiringan alpha Jadi sudutnya disini adalah alpha Seluruh permukaan bidang miring licin Jadi semua permukaan disini ada licin Baik permukaannya bidang miring ataupun permukaannya meja juga Jadi disini juga ada keterangan tidak ada KGC antara bidang miring dan meja Artinya nanti kita akan menegasi ataupun mengabaikan KGC Dimana pada saat D sama dengan 0 Sebuah benda bermasa M dan kecepatan V0 menumbuh balok 2M dan bersatu dengan balok tersebut Jadi tumbukannya tidak lenting sama sekali ya Kalau kita bahas dari jenis tumbukannya Maka disini ada kayak semacam peluru itu ditembakkan ke 2M ini Kemudian nyangkut bersama, gerak bersama gitu Nah dengan arah kecepatan searah sisi miring bidang miring Jadi nanti akan bergerak mengikuti lajur bidang miring ini Percepatan gravitasi G mengarah ke bawah Jelas ya, kalau miring berarti bukan di bumi Perhatikan gambar di bawah ini Anggap balok selalu berada di atas bidang miring Oke, sudah jelas soalnya Nah sebelum mengerjakan ini Mari kita akan memahami konsep yang paling penting adalah Hukum kekal momentum dan juga hukum kekal energi Maka kita harus memahami bahwasannya Ini nanti akan saya gunakan untuk seterusnya Jadi untuk video selanjutnya Jadi nanti saya nggak akan mengulangi lagi Jadi hukum kekal energi itu Yang paling penting disini kita akan menganggap Energinya dimaksud disini adalah energi mekanik Jadi karena kita membahasnya mekanika Maka kita membahas energinya disini adalah energi mekanik Sehingga ini lebih tepatnya hukum kekal energi mekanik Nah jadi ketika kita membahas hukum kekal energi mekanik Maka sesungguhnya akan berlaku ketika tidak ada energi lain selain energi mekanik Jadi gitu Dimana kita tahu bahwasannya energi mekanik itu Ada dua tipe Yaitu energi potensial dan juga energi kinetik Jadi energi mekanik itu bisa dituliskan dengan Energi potensial ditambah dengan energi kinetik seperti ini Nah ini yang paling penting Sehingga kalau kita disini ngomong ada GGC Maka GGC itu memproduksinya bukan energi mekanik Jadi tidak memproduksi energi potensial Ataupun memproduksi energi kinetik Tapi nanti GGC itu lebih ke arah menghasilkan energi Kayak semacam panas ataupun bunyi Jadi gitu Maka disitu bukan merupakan energi mekanik Sehingga dari situ kita tidak memasukkan energi GGC disini Oleh karena itu kekegalan energi mekanik Atau nanti lebih tepatnya kelestarian energi mekanik Karena bahasa inggrisnya konservasi gitu ya Konservasi energi mekanik itu berlaku jika tidak ada GGC Jadi gitu ya Karena energi dari GGC itu bukan term of mechanical energy Bukan bentuk salah satu bentuk dari energi mekanik Maka ketika kita ngomong hukum kelestarian energi mekanik Maka akan berlaku jika tidak ada GGC Jadi gitu aja Nah ini mungkin sudah tahu ya Cuma disini lebih Biar lebih kekas lagi Intinya ketika tidak ada GGC Maka baru akan berlaku yang namanya Hukum kekekalan energi mekanik Nah nanti saya akan Selanjutnya saya akan singkat dengan HKEM Jadi nanti ketika tidak ada GGC Maka nanti akan berlaku HKEM Seperti itu Nah ini poin pertama Poin pertama yang harus kita pahami adalah Hukum kekekalan energi mekanik itu berlaku Ketika tidak ada GGC Nah terus kemudian yang kedua Berkaitan soal ini Nanti kita akan membahas juga berkaitan tumbukan Karena tadi ada tumbukan tidak elastis ya Nah disini Kita ngomong tumbukan itu nanti berkaitan dengan Hukum kelestarian ataupun hukum kekekalan Momentum ya Hukum kekekalan momentum linear Lebih tepatnya gitu Karena nanti ada juga hukum kekekalan momentum sudut Nah makanya disini Kita akan membahas hukum kekekalan momentum linear Nah kapan berlakunya hukum kekekalan momentum linear Kalau hukum kekekalan energi tadi berlaku ketika tidak ada GGC Kalau misalkan hukum kekekalan momentum linear Akan berlaku ketika total gaya di dalam sistem itu sama dengan 0 Jadi gitu Nah maksudnya gimana Jadi misalkan disini ada dua benda Misalkan ada dua benda yang berinteraksi ya Jadi misalkan ada dua benda yang berinteraksi ya Maksudnya berinteraksi disini secara mekanik ya Berarti secara mekanik itu Kalau kita tidak melibatkan gaya gravitasi antara kedua benda itu Maka nanti benda itu bersentuhan Jadi ketika kita tidak ngomong gaya gravitasi ini ya Jadi kita ngomong maksudnya gaya gravitasi antara dua benda ya Tapi kita ngomong gaya mekanik yang berlaku pada dua benda yang berinteraksi Maka itu benda itu harus bersentuhan Jadi gitu Nah seperti halnya seperti ini Ini biar lebih gampang memahami Maka saya ilustrasikan seperti hanya gambar di soalnya ya Jadi disini misalkan ada dua benda Yang mana kedua benda ini jelas berinteraksi ya Ataupun kedua benda ini saling bersentuhan Ketika dua benda saling bersentuhan Maka disinilah nanti akan kita bisa memahami hukum kalementum linear itu Ataupun ketika dua benda ini bersentuhan Maka dua benda ini disebut satu sistem Nah satu sistem, sistem M besar sama M kecil Jadi gitu Nah jadi ketika kita memiliki sistem M besar sama M kecil disini Dimana kita tahu bahwasannya ada yang namanya Gaya aksi reaksi Nah gaya aksi reaksi antara dua benda ini biasanya Karena gayanya itu searah dengan tegak lurus bidang miringnya Maka nanti seringkali gaya aksi reaksi itu tidak lurus gaya aksi reaksi Tapi langsung aja berupa gaya aksi reaksi yang berbentuk gaya normal Maka sesungguhnya gaya normal itu sebenarnya adalah gaya aksi reaksi Antara dua surface Nah dua surface itu pasti diwakil oleh dua objek Jadi gitu Nah seperti ini Jadi akan ada gaya aksi reaksi ke atas sama ke bawah Nilainya sama cuman arahnya berkelawanan gitu ya Jadi Nnya yang sini ke arah atas sana Yang ini ke arah bawah Siap ke bawah seperti ini Nah Kalau kita ngomong hukum kalementum linear Maka kita harus bisa memahami Bahwasannya hukum kalementum linear itu Namanya linear Berarti dia itu geraknya lurus gitu ya Maksudnya disini Dalam tiga dimensi Nah Linear itu ada tiga arah Jadi gitu Arah E Arah Y Arah Z Jadi gitu Makanya Kalau kita mengobrol berkaitan hukum kalementum linear Maka Tidak berarti Misalkan kita misalkan gini ya Jadi hukum kalementum linear itu bukan berarti Ketika Suatu sistem berlaku hukum kalementum linear Maka seluruh arah E Z itu berlaku hukum kalementum linear Tidak Bisa saja Hukum kalementum linear itu berlaku Pada arah tertentu saja Misalkan Hukum kalementum linear hanya berlaku dalam arah E Tapi dalam arah Y sama saja tidak berlaku Bisa Ataupun berlaku dalam arah Y Tapi X sama saja tidak berlaku Bisa juga Nah Makanya Kita disini tidak membahas Kita disini tidak akan Apa namanya itu Memaksa Hukum kalementum linear itu berlaku untuk seluruh arah Apakah bisa untuk seluruh arah Seluruh arah kemudian berlaku Bisa Jadi bisa saja disini dalam arah X Ataupun Arah Y Ataupun Arah Z Jadi gitu Jadi kalau misalnya Sistem itu berlaku Hukum Kekalementumnya dalam arah X saja Apakah tidak apa-apa Tidak apa-apa Ini tidak berlaku Tidak berlaku Tidak masalah Ataupun nanti dalam arah Apa namanya itu Y saja Kemudian Yang X sama Z tidak berlaku Tidak apa-apa Jadi gitu Nah yang paling penting Kita harus bisa memahami bahwasannya Hukum kalementum linear itu berlaku Minimal dalam satu arah Jadi gitu Nah dari sinilah Kita akan mencoba Untuk menganalisis Dimana Disini itu Akan ada dua arah Karena Kita menggambarnya Dalam bidang Dalam Dalam Layar ya Jadi tidak bisa Kalau misalkan tiga dimensi Kita terlalu maksa Ya seperti ini itu Apa namanya itu Enak Dalam dua arah Jadi X sama Y Nah misalkan disini Ada bidangnya Bidang constraint Constraint itu adalah Suatu lintasan Ya ataupun Semacam lintasan Yang memaksa Benda itu Untuk bergerak Dalam lintasan tersebut Nah Jadi Ketika kita melihat Sistem yang Geraknya ke arah Kanan sana kan Disini nanti kan Otomatis Kalau kita secara Intuisi kita Maka Sistem akan bergerak Kanan gitu ya Yang M besar itu Nah tapi disini Kita akan membahas dulu Tidak pada Persamaan Geraknya Tetapi kita akan membahas Hukum kekekalan momentumnya dulu Nah Jadi Hukum kekekalan momentum linier disini Apakah berlaku apa enggak Kita cek Nah Ngeceknya gimana Cara mengeceknya adalah Hukum kekekalan momentum linier Atau nanti kita singkat dengan HKML Ya HKML ini Akan berlaku Pada satu arah tertentu Ya pada satu arah tertentu Jika Sigma F Sistem Ya Sigma F Sistem Itu sama dengan Nol Ya Kenapa kok gitu Karena Nanti hukum momentum linier itu Derivasinya Kalau nanti kita membahasnya Mungkin di waktu yang lain ya Di video yang lain Jadi Hukum kekekalan momentum linier itu Akan berlaku Ataupun bisa Diderivasikan Bisa diturunkan Dari Hukum Yutan ketiga Ataupun aksi reaksi Nah aksi reaksi itu kita tahu Bahwasanya Gayanya Plus sama minus Dengan besar yang sama Ketika disatukan ya Nol kan gitu kan N plus minus N ya nol gitu Maka sigma F Sistem ini Akan sama dengan nol Jika berlaku HKML Nah maksudnya Sigma F sistem itu apa Sigma F sistem itu Sigma F Pada M besar Ditambah sigma F Pada M kecil Jadi gitu Ataupun ketika nanti ada masa Masa ketiga Maka sigma F M besar Ditambah sigma F M kecil Ditambah sigma F M aksen Dan seterusnya Itu nanti sama dengan nol Maka itu nanti akan berlaku Hukum kekekalan Momentum linier Nah Itu adalah poin penting Yang harus kita pahami Jadi Pola pikir kita Ketika memahami Apakah sistem ini Berlaku Hukum kekekalan momentum linier Apa enggak Maka kita Lihat apakah sigma F sistemnya Itu sama dengan nol Dan kembali lagi Kita tidak bisa memaksa Karena F itu memiliki arah Maka Kita mengeceknya Sigma F sistem itu bukan Seluruh arah langsung Tetapi satu persatu Arah X Arah Y Arah Z Jadi gitu Jadi kita mengecek nanti Kita mengecek apa namanya itu Untuk mengecek Apakah berlaku HKML Pada arah tertentu Ataupun berlaku untuk semuanya Maka kita cek Satu persatu Sigma F sistem pada arah X Sama sigma F sistem pada arah Y Dan juga sigma F sistem pada arah Z Dan seterusnya Nanti kita Lihat apakah sama dengan nol Apakah sama dengan nol Kalau misalkan sama dengan nol Maka nanti Dia berlaku yang namanya Hukum kekekalan momentum linier Pada arah tertentu itu Misalkan disini X sama dengan nol Maka Dalam arah X Dia berlaku Hukum kekekalan momentum linier Kalau misalkan dalam arah Y Tidak sama dengan nol Maka Dia tidak Tidak berlaku Hukum kekekalan momentum linier Dari situlah kita harus memahami Konsep hukum kekekalan momentum linier Itu bermula Jadi gitu Nah Sekarang Mari kita lihat sistem kita Ya Sistem kita seperti ini Nah Kita langsung saja Karena kita sudah memahami Intinya Untuk melihat HKML itu Kemudian Apa namanya itu Berlaku apa enggak Itu kita lihat Sigma F sistemnya Sama dengan nol Setiap arah Kita cek setiap arah Jadi gitu Kita lihat di sistem ini Di sistem ini Kita memiliki n N itu N yang ke arah atas Ini bagi M kecil ya Bukan bagi M besar Karena M kecil yang didorong ke atas Jadi gitu ya M besar didorong ke bawah Maka n yang ke arah Serong ke atas ini Ini memiliki M kecil Nah ketika kita arahkan Ke arah X Maka kita memiliki NX Nah kita memiliki NX Seperti ini Nah terus kemudian ketika Yang bawah ini Kita arahkan ke arah X juga Kita juga memiliki NX juga Dengan besar yang sama Dengan NX yang dimiliki M kecil Kenapa? Karena Ya arahnya sama Eh sorry Arahnya cuma berlawanan Tetapi satu garis Besarnya sama Berarti sama-sama NX Nah jadi gitu Nah untuk arah Y Untuk arah Y disini ada NY bagi Bagi M kecil Ke arah atas Ini NY Kemudian bagi M besar Juga sama Juga NI juga Jadi gitu Nah Kita harus menggunakan Seluruh gaya Untuk apa? Untuk mendapatkan Menyimpulkan Apakah Sigma F Sistem itu Nol apa enggak Jadi gitu Nah kemudian Kita lihat lagi Kita lihat lagi Disini Sebentar Saya ambilkan Ya yang berbeda Nah Disini ada gaya lain Harus kita catupkan Seluruh gaya nya M besar itu ada Gaya lain apa? Gaya gravitasi Ya M G besar kan gitu ya Terus kemudian M kecil juga ada Gaya lain juga Ada Gaya gravitasi juga M G seperti ini Nah Tak lupa juga Karena M besarnya Berinteraksi Sama bawah Maka nanti juga Akan ada Gaya normal Yang diberikan Bidang Lantai Ataupun Meja Ataupun apa Terhadap Bidang miring Kita sebut aja N aksen Seperti ini Nah jadi Kita akan Memiliki banyak Gaya disini Dan kita nanti Akan cek Satu persatu Oke ya In general In general Kita tidak bisa Mengasumsikan Kita tidak bisa Mengasumsikan M itu Memiliki Kecepatan konstan Gak bisa Pasti Gak mungkin juga Memiliki kecepatan konstan Pasti dia disini Memiliki percepatan Jadi kita harus bisa Memahami M kecil itu Harus memiliki Percepatan Kenapa Harus memiliki Kecepatan Pertama Disini tuh Dia turun Gitu Turun ya Jadi In general Jadi kita tidak bisa Mengasumsikan disini Karena kita ngomongnya Apa namanya itu Secara Keumumumnya Untuk Membahas secara umum Maka Kita harus Sepakati M kecil disini Memiliki yang namanya Percepatan Nah Untuk apa itu Nanti saya akan jelaskan Jadi di M kecil ini Nanti harus dipercepat Ketika M kecil Harus dipercepat Maka M kecil ini Secara general Anggap saja Memiliki percepatan Arah X dan Arah Y Jadi A, M, X Sama A, M, Y Karena benda M kecil ini Bergerak dalam arah Ke bidang-biring Ke arah atas sana Tapi Atasnya tuh Serong Jadi dia memiliki Arah X Dan juga Memiliki arah Y Nah Kalau misalkan Nanti kemudian A, M, X Sama dengan 0 Berarti konstan Cuman kan Kita disini Kita tidak membahas Apa namanya itu Ketika konstan saja Itu namanya Mengasumsi Maka disini itu Kita harus Membicarkan secara general Jadi gitu ya Nah Kemudian Kita akan melihat Sigma F Ini Tidak harus sama dengan 0 Ataupun Kita sebut saja Tidak sama dengan 0 Bagian ataupun Ini tidak sama dengan 0 Nah kemudian Kita akan masuk ke Sigma F System Nah Sigma F System Itu kita cek Seperti hanya yang kita Deskripsikan tadi Bahasanya Yang kita cek Awal Sebelum kita mengerjakan soal Ketika ada dua Benda berinteraksi Maka yang harus kita cek Pertamanya adalah Ada GGC Apa enggak Jadi ketika Nggak ada GGC Maka berlaku Hukum kekekalian energi Terus kemudian Yang kedua adalah Bendanya itu Berinteraksi Ketika benda itu Berinteraksi Maka kita akan mengecek Apakah berlaku Hukum kalementum linier Atau enggak Nah Ketika mengecek Hukum kalementum linier Maka kita cek Satu persatu Arah X Arah Y Arah Z Jadi gitu Maka disinilah kita nanti Gimana cara mengeceknya Diwerekan seluruh Seluruh gayanya dulu Baru kemudian Kita cek Satu persatu Dalam arah Kesemua arah ya Nah disini Kita ambil arah pertama Itu adalah arah X Nah Arah X disini Kita memiliki Sigma F sistem Yang kemudian Sigma F sistem ini adalah Sama dengan Sama dengan Sigma F Miliknya M besar Arah X Plus Sigma F M kecil Arah X Jadi gitu Oke Mari kita lihat Kita ingat ya Bahwasannya karena Gaya itu adalah vektor Yang tadi itu Kenapa kalau disini itu Misalkan ke arah kiri Nggak saya tulis minus Karena disini Tanda negatif Sudah diwakili oleh Arahnya Nah cuman Ketika kita masukkan Ke sigma F Ingat Kita harus Sepakati Untuk arah Jadi ini paling penting Paling penting itu adalah Menyepakati arah Dan biasanya Ini yang sering kali Saya sampaikan Ke siswa saya Bahwasannya Ke arah kanan itu positif Ke arah atas itu adalah Positif juga Jadi pastikan seperti itu Biar nanti kita konsisten Sehingga nanti Kedepannya itu konsisten Nah Kita lihat disini Sigma F M besar X Artinya adalah Gaya-gaya yang dialami Oleh M besar Dalam arah X Kira-kira apa saja Kita bisa lihat Di M besar ini Ada gaya N Aksen yang arahnya Y Berarti tidak masuk ke Sigma F M besar arah X Dan juga ada M G Arah Y juga Ke bawah Tidak masuk dalam Sigma F M arah X N Y juga tidak masuk Karena ke bawah juga Hanya N X saja Ke arah positif Karena ke kanan Jadi gitu Maka disini kita bisa Menulis bahwasannya Sigma F M X Ini adalah N besar X Jadi gitu Nah Apakah ada g lain? Tidak ada Ada g lain ini Bukan g-nya M besar Tapi g-nya M kecil Nah gitu Makanya disini Kita akan tambah Dengan Sigma F M kecil Karena kita Bincangnya sistem M kecil disini Sama N Y ke arah atas Tidak masuk M G juga ke bawah Tidak masuk Yang masuk cuma N X ke kiri Nah karena ke kiri Maka kita Tidak menuliskan Plus Tapi dia menjadi Minus N X Nah N X Minus N X Jadi sama dengan Nol Nah disini kita bisa Lihat Bukan sigma F Sistem dalam arah X Sama dengan Nol Apa artinya? Kita sudah pahami tadi Bahwasannya artinya disini Akan berlaku Hukum kekekalan Momentum linier Dalam Arah X Jadi gitu ya Jadi Arah X akan berlaku Hukum kekekalan momentum Linier Nah itu cara mengecek Jadi caranya harus Seperti itu Satu persatu Dan kemudian kita simpulkan Setelah itu Ada fakta menarik Yang harus kita bisa Pahami Jadi ketika Hukum kekekalan momentum Itu berlaku Maka ada sesuatu yang Sangat penting Nah nanti akan saya sampaikan Makanya sebelum mengejarkan soal ini Karena ini Video pertama saya Jadi Nanti Biar teman-teman Ketika Ada soal saya Video nya refernya ke video ini Nanti saya referkan ke video ini Jadi gitu Ketika nanti ada hukum Kalau momentum linier Karena disini Video pertama Maka Saya disini akan Jelaskan Kapan berlaku Hukum momentum linier Jadi gitu Nah kemudian kita cek Sigma F Sistem yang Arah Y Nah sigma F Sistem Dalam arah Y disini Sangat Simple sekali Ya sama Yaitu sigma F M besar Dalam arah Y Ditambah sigma F M kecil Dalam arah Y Jadi gitu Oke Oke sebentar disini Ada azan Oke Kita lanjutkan lagi Jadi Kita tadi Sudah menyatakan Bahwasannya Untuk dalam arah Y Sigma F Sistem Dalam arah Y Sama dengan 0 Dan ini Membuktikan Bahwasannya Dalam arah Y Untuk sistem yang kita miliki sekarang Itu berlaku hukum Calum momentum linier Nah sekarang kita cek Untuk sigma F Sistem Dalam arah Y Oke Baik kita lihat Bahwasannya Sigma F Sistem Dalam arah Y Bisa dituliskan Dengan sigma F M besar Dalam arah Y Dan kemudian Ditambah dengan sigma F M kecil Dalam arah Y Jadi gitu Nah masalahnya Sekarang kita lihat Untuk sigma F M besar Dalam arah Y Ketika Bidang miring ini Bergerak dalam meja Seperti ini Maka kita pahami Bahwasannya M besar ini Tidak akan bergerak Dalam arah Y Yang ini berarti Bahwasannya Sigma F M besar Dalam arah Y Itu sama dengan 0 Begitu ya Sementara Yang M kecil Ini akan bisa turun Ataupun nanti Bisa naik Ketika M besar Itu gerak kiri Nah maka Dari sini Sigma F M kecil Secara general Tidak boleh 0 Maka secara general Sigma F M kecil Dalam arah Y Itu Tidak sama dengan 0 Nah sehingga Ketika kita masukkan Kesini Ketika kita masukkan Kedalam sini Maka yang sigma F M besar Dalam arah Y Ini sama dengan 0 Ini sama dengan 0 Tapi Ini Tidak sama dengan 0 Artinya apa? 0 ditambah Tidak sama dengan 0 Berarti ya Tidak sama dengan 0 Kan gitu ya Berarti disini Kita mendapatkan Bahwasannya Sigma F M Sistem Dalam arah Y Tidak sama dengan 0 Dan ini berarti Bahwasannya Hukum Kalau momentum linear Tidak berlaku Dalam arah Y Jadi gitu Tidak berlaku Dalam arah Y Jadi gitu Nah Sekarang Kita udah memahami Bahwasannya hukum Kekal momentum linear Hanya berlaku Dalam arah Y Untuk sistem yang kita Miliki sekarang Nah Apa implikasinya Ketika hukum Kekal momentum linear Itu berlaku Nah maka Mari kita lihat disini Nah mohon maaf Ini memang agak lama Untuk menyelesaikan disini Karena Saya ulangi lagi Bahwasannya Ini adalah video pertama saya Jadi Untuk penjelasan Hukum Kekal momentum linear Dan implikasinya apa Itu akan saya sampaikan disini Dan nanti untuk video selanjutnya Nanti ketika membahas hukum Kekal momentum linear Saya refer ke Video ini Jadi gitu Nah Jadi Mari kita lihat Implikasi hukum Kekal momentum linear Jadi Implikasi hukum Kekal momentum linear Itu Sebagai berikut Oke Saya singkat saja Langsung HKML Seperti ini Nah Maka coba kita lihat Apa yang terjadi Ketika hukum Kekal momentum linear Itu berlaku Nah Yang terjadi adalah Menarik sekali Kita perhatikan bahwasannya Misalkan hukum Kekal momentum linear Itu seringkali Digunakan untuk tumbukan Walaupun tidak selalu Dengan tumbukan Ketika dua benda Berinteraksi terus-menerus Kemudian Dalam arah tertentu Dia itu Sigma F sistemnya Semenan Maka tetap berlaku Hukum kekal momentum linear Jadi gitu Jadi Salah Kalau orang menyatakan Bahwasannya hukum Kekal momentum linear Itu hanya berlaku Untuk tumbukan Tetapi apa Yang esensinya Hukum kekal momentum linear Itu berlaku Untuk sistem Dua sistem Ataupun Lebih dari dua sistem Berinteraksi Dengan gaya Aksi-reaksi Yang kemudian Dalam arah tertentu Sigma F sistemnya itu Sama dengan 0 Nah itu nanti akan berlaku Hukum kekal momentum linear Seperti halnya Pegas Pegas Misalkan disini Ada benda Misalkan Oke Ini lebih baik ini aja Lebih gampang Nah ketika disini Ada pegas Kemudian disangkutkan Antara dua benda Seperti ini M kecil Sama yang besar Seperti ini Nah maka Ini kedua benda Tidak akan tumbukan Tapi akan Mengkompresi Pegas Dan juga Merlaksasi Pegas Nah Inilah terjadi Interaksi Walaupun tidak Bersentuh secara langsung M kecil sama M besar Nah ketika Nah ketika interaksi Seperti ini terjadi Dan interaksinya Hanya aksi-reaksi aja Kita tahu Buatnya disini Hanya aksi-reaksi aja Dimana gaya Dialami oleh M kecil Misalkan ke arah kanan M besar ke arah kiri Dengan besar gaya Pegas yang sama Kan gitu ya Dengan besar yang sama Jadi gitu Artinya Kedua benda Mengalami Dua gaya Yang besar yang sama Cuman arahnya Berlawanan Dan itu nanti Menyebabkan sigma F Sistem sama dengan 0 Dan itu nanti Mengakibatkan apa? Mengakibatkan hukum Kalementum linear Jadi gitu Nah misalkan kita Petinjol sistem seperti ini Nah kemudian Pada suatu saat Tentu Kemudian Sistem itu Bergerak Dan kemudian Akan Mengkompresi Pegas Sedemikian Hingga Bentuknya Seperti ini Jadi gitu Nah Seperti ini Nah ini yang menarik Karena disini Berlaku hukum Kalementum linear Apa yang terjadi? Nah pertama Kita lihat Apa sih yang disebut Hukum kalementum linear itu? Jadi kita lihat disini Misalkan disini Kita memiliki Bahwasannya Kecepatan awal Itu adalah Vm kecil Yang M besar Kecepatannya adalah Vm besar Sementara apa? Yang sini itu adalah Kita asumsikan Vm kecil Aksen Yang besar adalah Vm besar Aksen Seperti ini Nah Ini adalah Kondisi awal Kondisi awal Yang di kiri ini Yang kanan ini Kondisi akhir Nah kita tahu Bahwasannya Ketika hukum Kekalementum linear itu berlaku Maka HKML itu Statementnya Sangat simple Yaitu Momentum Total Awal Akan sama dengan Momentum Total Akhir Gitu ya Nah Sehingga Ketika Hukum Kementum linear ini Diaplikasikan Dalam sistem ini Maka kita akan Memperoleh apa? Memperoleh M kecil Vm kecil Plus M besar Vm besar Yang merepresentasikan Total momentum Saat awal Akan sama dengan M kecil V M kecil Aksen Plus M besar Vm besar Aksen Nah Disini yang menarik Kita tidak langsung Apa namanya itu Mencari Vm Disini Tujuannya apa sih Tujuan saya Disini tidak Kesitu Coba kita bagi semuanya Kiri sama kanan Dengan M besar Plus M kecil M besar Plus M kecil Nah Kawan-kawan Tau Ini bentuk apa? Ini bentuk apa Kira-kira? Ini adalah Bentuk Dari Kecepatan Pusat Masa Jadi gitu Nah Kita tahu Kalau pusat masa itu kan M kecil X M kecil M kecil Ditambah M besar X M besar Dibagi M besar Plus M kecil Cuman kalau Kecepatan Kecepatan Pusat masa M kecil Vm kecil Ditambah M besar Kali Vm besar Dibagi Semuanya Dengan M besar Plus M kecil Ini adalah Kecepatan Pusat Masa Nah Kita Pukunya Disini Kecepatan Pusat Masa Kondisi Awal Akan Sama Dengan Kecepatan Pusat Masa Kondisi Akhir Nah Ini artinya Apa? Disinilah Berarti Kecepatan Pusat Masa Atau Vm itu Sama Dengan Konstana Disinilah Kita bisa Menyimpulkan Intinya Nanti Ketika Kita Ketika Kita Nanti Bisa Menyimpulkan Sistem Itu Kemudian Berlaku HKML Berlaku HKML Dalam Arah Tertentu Nah Dalam Arah Tertentu Maka Nanti Dalam Arah Tertentu Tersebut Berlakulah Kecepatan Pusat Masa Dalam Arah Tertentu Tersebut Sama Dengan Konstana Inilah Kawan-kawan Yang Nanti Silahkan Digunakan Ketika Menyaksikan Perabun Jadi Pola Perfikirnya Pertama Ketika Kita Ngerjakan Soal Olimpia Itu Berbeda Tapi Pola Perfikirnya Disini Kita Harus Sistematis Dalam Merangkai Logika Yang Berkaitan Dengan Hukum Fisika Itu Sendiri Nah Disini Kita Fahami Bahwasannya Sistemnya Itu adalah Kelicin Ataupun Tanpa Gesekan Sehingga Berlaku Hukum Kekalan Energi Dan Sistemnya Juga Interaksi Antara Dua Benda Maka Nanti Akan Ada Kemungkinan Berlaku Hukum Kekalan Mentum Linear Dan Terbukti Tadi Bahwasannya Sistem yang Kita Miliki Disini Adalah Berlaku Hukum Kalementum Linear Dalam Arah E Nah Ketika Berlaku Hukum Kalementum Linear Otomatis Kita Harus Meriver Bahwasannya Kecepatan Pusat Masa Dari Sistem Dalam Arah Yang Berlaku Hukum Kalementum Linear Tadi Itu Kecepatan Pusat Masanya Konstat Jadi Gitu Nah Ini adalah Konsep Yang Sangat Menarik Dan Harus Difahami Jadi Inilah Yang Paling Penting Nah Sekarang Kita Akan Lanjut Untuk Menyelesaikan Problem Ini Nah Problem Ini Akan Simple Ketika Kita Minta HKI Sama HKM L Nah Kita Coba Menyelesaikannya Sebentar Saya Crop Dulu Disini Dan Kita Akan Tampilkan Di Bawah Sini Dan Kita Lihat Bawasanya Yang Nomor Satu Itu Diminta Untuk Berapakah Oleh Balok Dan Kita Nanti Sudah Memahami Bahwa Sistem Yang Kita Miliki Disini Adalah Sistem Yang Berlaku HK Dan HK ML Dalam Arah Iq Nah Jadi Disini Kita Miliki Arah Iq Itu Asumsikan Atau Gini Aja Mungkin Saya Lebih Tertarik Ini Routet Saja Disini Saya Routet Saja Mungkin Lebih Menarik Maaf Sebentar Insert Draw Routet Disini Routet Flip Ke arah Sini Biar Enak Jadi Untuk Menggambarkannya Tapi Implikasinya Seperti ini Tapi Nanti Kita bisa Paham Nah Jadi Disini Kita Miliki Arah X Ke arah Kanan Karena Kita Terbiasa Ke arah Kanan Positif Jadi Ya Gimana Lagi Oke Ini X Dan Ini Adalah Y Seperti Ini Kemudian Kita Memiliki Sistem Bentuknya Seperti Ini Yang Harus Kita Selesaikan Dengan Hukum Kalman Energi Dan Hukum Kalman Momentum Linear Dan Kita Disini Diminta Untuk Berapakah H Max Jadi Apa Masuknya H Max Seperti Ini Jadi Sistem Ini Nanti Akan Bergerak Ke Kanan Seperti Ini Sejimikan Hingga Nanti Pada Kondisi Tertentu Yang Namanya M Kecil Itu Yang M Kecil Itu Nanti Akan Mencapai Ketinggian Tertentu Nah Mencapai Ketinggian Tertentu Karena Disini Nanti Gabung Ini 2M Ini 2M Terus Kemudian Ini M Ini Gabung Maka Nanti Gabungannya Itu 3M Gini 3M Nah Ini Nanti Kemudian Meliki Ketinggian Meliki Ketinggian H Nah Diminta Berapakah Ketinggian H Mentok Keatas Itu H Max Itu Berapa Nah Itulah Diminta Jadi Gitu Nah Jadi Berapakah H Max Nah Ide Untuk Menyelesakan Ini Pertama Kita Harus Melakukan Yang Namanya Tumbukan Kondisi Awal Dulu Jadi Disini Kita Tahu Bahwasannya Sebelum Bidang miring Ini Bergerak Yang Event Ataupun Kejadian Yang terjadi Pertama Kali Itu Adalah Tumbukan Antara M Kecil Sama 2M Kecil Jadi Gitu Nah Jadinya Ketika Dua Benda Ini Bertumbukan Ya M Besar Tidak Ikut Campur Gitu Kenapa Karena Ya Terjadinya Sangat Cepat Jadi Gitu Jadi Ketika Kondisi Awal Langsung Jedar Gitu Apa Berubah Kecepatannya Nah Jadi Berefek Ke M Besar Jadi Gitu Sehingga Disini Kita Hanya Menganalisis Yang Namanya Event Antara 2M Kecil Sama M Kecil Saja Saat Awal Itu Jadi Saat Awal Itu Kita Melihat Bagaimana Interaksinya Kedua Ini Berterjadi Jadi Pertama Step Pertama Disini Step Pertama Adalah Menentukan Kecepatan Menentukan Kecepatan Awal Kecepatan Awal Dari 3M Nah Kenapa 3M Karena Setelah Bergabung Nanti Masanya Dijumlahkan Jadi 3M Nah Jadi Kecepatan Awal Dari 3M Maksudnya Disini Yang M Kecil Menabrak M Besar Ini Seperti Ini M Kecil Ini 2M Kecil Dimana Kemudian Yang Sini Kecepatannya Adalah V0 Disini Berada Di bidang Miring Jadi Yang Bisa Bergerak Nanti Kemudian Nah Jadi Eventnya Ini Dulu Ditabrak Kemudian Akibatnya Keduanya Akan Bergerak Bersama Jadi Keduanya Akan Bergerak Bersama Nah Biar Bagus Ini Saya Kopi Aja Ke Karas Ini Gitu Ya Sorry Oke Kopi Oke Berarti 2M Gak Mau 2M Mau Dikopi Oke Jadi Disini Nanti Dia Akan Bergerak Apa Namanya Itu Bersama Ya Jadi Ini Yang 2M Sendiri Dulu Kemudian Yang Sini 3M Ini Dikah M Yang Kemudian 3M Dikah 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 Nah Berarti Kecepatannya Ya Kecepatan Bersama Gitu Jadi Kecepatannya Kecepatan Bersama Ataupun Disini Kecepatan 3M Nah Seperti Itu Gimana Menyelesaikannya Ya Gampang Sekali Pakai Apa Yang Namanya Berinteraksi Otomatis Langsung Menggunakan Hukum Mekalan Momentum Disini Jadi Kita Mengaplikasikan Hukum Mekalan Momentum Antara M Kecil Sama 2M Nah Kita Memiliki Bawasanya P Awal Sama Dengan P Akhir Dimana P Awal Disini Hanya Yang M Kecil Saja Yang M Kecil Sementara Yang M Besar Eh Sorry Yang 2M Kecil Tidak Memiliki Kecepatan Jadinya Momentum 2M Kecil 0 Saat Awal Jadi Disini Cuman M Kali V0 Yang Sama Dengan P Akhir Yang Disini Karena Kedua Benda Itu Bersatu Jadi Masanya Digabung Dan Kecepatannya Juga Sama Karena Bersatu Maka Disini 3M Dikadikan Kecepatan Bersama V3M Nah Disinilah Kita Nanti Akan Memperoleh Bisa Dicancel M Kecil Dan Kita Nanti Akan Memperoleh Bahwasanya V3M Itu Akan Berhubungan Langsung Dengan Kecepatan Awal Dari M Kecil Yaitu 1 per 3 V0 Seperti Ini Nah Ini Sangat Penting Untuk Nanti Karena M M Kecil Aja Nah Setelah Kita Mendapatkan Kecepatan Awal Dari Yang 3M Maka 3M Nanti Akan Mulai Bergerak Jadi Mulai Bergerak Naik Ke atas Sini Mengikuti Bidang Miring Jadi Akan Bergerak Kesana 3M Seperti Nah Sekarang Interaksinya Bukan Antara M Kecil Sama 2M Kecil Karena M Kecil Sama 2M Kecil Ketika Setelah Tumpukan Kita sudah Bahas Tadi Bahwasanya Akan Berlaku HKM Juga Cuman Bukan HKM Dalam Arah Miring Tapi Dalam HKM Dalam Arah X Jadi Gitu Ingat HKM Itu Untuk Menentukan Berlaku Di Arah Mana Maka Kita Lihat Sigma F Dalam Arah Tentu Sama Dengan 0 Yang 0 Di Sini Sistem Sistem Yang 0 Hanya Dalam Arah Bukan Arah Miring Kalau Teman Coba Dalam Arah Miring Nanti Pasti Bukan 0 Jadi Gitu Nah Disini Interaksinya 3M Kecil Sama M Besar Dimana 3M Kecil Tadi Awalnya Kecepatannya Adalah Sepertiga V0 Jadi Awalnya Ketika Di Pojo Ini Kecepatannya Sepertiga V0 Oke Jadi Sekarang Kita Akan Lihat Coba Disini Saya Akan Copy Lagi Sulit Sekali Membuat Kayak Gini Gak Bapalah Coba Saya Nanti Disini Akan Gambarkan Lagi Jadi Sistemnya Itu Ini Ketika Sudah Bergabung Jadi Ketika Sudah Bergabung Seperti Ini Oke Biar Lihat Cantik Disini Ketika Awal Mula Tergabung Awal Mula Tergabung Yang 3M Kecepatannya Adalah Sepertiga V0 Ini Sepertiga V0 Nah Ketika Disini Disini Belum Memiliki Kecepatan Kecepatannya 0 Vm Nah Ketika Disini Sudah Memiliki Kecepatan M Besarnya Vm Besar Dan Disini Asumsikan Kecepatannya V Aksen Seperti itu Nah Sekarang Kita Akan Bekerja Disini Bekerja Untuk Mencari Apa Mencari Hmax Ide Hmax Terjadi Ketika Kapan Jadi Hmax Itu Posisi Tertinggi Yang Dimiliki Oleh 3M Ketika Dia Naik Terus Sampai Posisi Tertinggi Kira-kira Apa yang terjadi Ketika Di posisi Tertinggi Maka Ketika Posisi Tertinggi Itu Artinya Apa Posisi Saat Dia Itu Mau Turun Artinya Ketika Di posisi Tertinggi Itu Kecepatan Dalam Arah Y Untuk Naik Itu Sudah 0 Sementara Kecepatan Dalam Arah X Dalam Arah Mendatarnya Akan Sama Dengan Kecepatan M Besar Karena M Besar Masih Bergerak 3M Kecil Dia Tidak Naik Lagi Tidak Naik Berarti Naik Bidang Miring Ini Kan Ada Dua Kecepatan Kecepatan Dalam Arah X Mendatar Dan Juga Kecepatan Dalam Arah Y Y Itu Merepresentasikan Naik Ke Atas X Merepresentasikan Gerak Mendatar Nah Ketika Dia Mencapai Puncak Tertinggi Kan Vertikal Berarti Kecepatan Yang Nol Itu Bukan Yang X Tapi Arah Y Jadi Gitu Nah Itu Yang Penting Nah Tapi Disini Ingat V Aksen Itu Bukan Kecepatan 3M Terhadap Tanah V Aksen Bukan Kecepatan 3M Terhadap M Besar Tapi V Aksen Disini Kecepatan 3M Terhadap Tanah Jadi Sekarang Mari Kita Lihat Energinya Energinya Kita Lihat Masing Masing Jadi Lihat Energi Sistem Energi Sistem Energi Mekanik Sistem Kenapa Kita Melihat Energi Mekanik Sistem Karena Kita Tahu Sistem Ini Nanti Berlaku Hukum Kekalan Energi Dan Juga Hukum Kekalan Mentum Liniat Maka Kita Lihat Energi Awal Sama Energi Akhir Awal Itu Di Start Dari Sini Tadi Disini Adalah Kondisi Tumbukan Kondisi Tumbukan Kondisi Tumbukan Yang M M Kecil Dan 2 M Kecil Sementara Yang Ini Adalah Interaksi Interaksi 3 M Kecil Dan M Besar Nah Disini Itu Kita Awali Dari Kondisi Awal Disini Awal Dan Disini Kondisi Akhir Nah Jadi Kondisi Awal Dan Kondisi Akhir Disini Nah Kemudian Apa Yang Kita Lakukan Jadi Yang Kita Lakukan Menganalisis Energi Awal Dan Akhir Kita Tahu Kondisi Awal Asumsikan Energi Potensial Dari M Besar Itu Tidak Berubah Jadi Asumsikan Aja 0 Karena Nanti Ketika Di HKI Pun Nanti Bisa Dilangkan Maka Nggak Usah Dicari M G Yang M Besar Tapi Yang M Kecil Sangat 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 Berpengaruh Karena Nanti Dia Naik Yang 3M Kecil Tidak Memiliki Energi Potensial Gravitasi Jadi Kita Bisa Mendapatkan Bahwasannya Energi Awal Dari Sistem Itu Hanya Energi Kinetik Dari Dari 3M Setengah 3M Kali Sepertiga V Nol Kuadrat Nah Ini Jadi Karena Apa? Karena Yang lain Nol Semua Energi Potensialnya Nol Disini Energi Potensialnya Itu Nol Cuma Energi Kinetiknya Saja Yang Seperti Ada Ada Setengah Kali Masanya 3M Dikatakan Seperti 3V Sementara Disini Energi Potensialnya Ada Dari 3M Yaitu Berarti NGH Karena M 3M 3M Kali G Kali H Kemudian Energi Kinetiknya Juga Tetap Ada Walaupun Nanti Apa Namanya Itu Bisa Sampai H Maksimum Walaupun Ketika H Maksimum 3M Masih Memiliki Kecepatan Cuman Kecepatannya Dalam Arah X Tidak Dalam Arah Y Itu Yang Harus Diengat Nah Disini EK Itu Nanti Sementara Sementara Setengah Setengah Digalikan 3M Ya Karena 3M Dan Digalikan Kecepatan Total Terat Tanah Itu V Aksen Kecepatan Total Terat Tanah Kuadrat Ditambah Dengan Kecepatan Energi Kinetic Dari Yang M Besar Setengah M Besar V M Besar Kuadrat Nah Di awal Tadi Tidak Ada Karena Belum Bergerak Yang Besar Oke Sekarang Kita Masukkan Nah Sekarang Kita Masukkan Disini Bahasanya Energi Akhir Itu Adalah Gabungan Dari Energi Potensial Dan Energi Energi Potensial Dan Energi Kita Nah Kemudian Sekarang Kita Lihat Momentum Ya Ini Pertama Sudah Energi Sudah Sekarang Momentum Kenapa Momentum Sebagaimana Kita Bilang Tadi Kita Menggunakan HKML Karena Ada HKML Disini Jadi Momentum Sistem Tapi Ingat Yang kita Cari Tidak Usah Mencari Yang Ribet Yang Arah I Kesar Langsung Kenapa Arah E Karena Yang Berlaku HKML Nanti Dalam Arah I Nah Dalam Arah X Kita Bisa Lihat Disini Bawasanya Apa Ya Asumsikan Disini Itu Sistem Yang V Aksen Bisa Dipecah Jadi Dua Dalam Arah Atas V Aksen Y Dalam Arah Kanan V Aksen X Jadi Sementara Ketika Awal Karena Bidang Biring Belum Bergerak Maka Karena Sini Sudutnya Alpha Maka Ini Yang V X Awal Ini Bisa Jadi Sepertiga V Nol Kali Cos Alpha Ya Karena Di bawahnya Jadi Bisa Kita Masukkan Disini Sekarang Kita Lihat Momentum Awal Ingat Momentum Awal Dalam Arah X P Awal P Awal Dalam Arah X Kita Lihat M Besar Belum Bergerak M Besar Belum Bergerak Berarti P P P P 3M P Yang 3M Ada Tapi Yang PM Besar Nggak Ada PM Besarnya Sama Dengan 0 P 3M Berapa Ya 3M Masanya Dikalikan Kecepatannya Seperti 3V0 Kalikan Cos Alpha Untuk Arah X Jadi Gitu Nah Sementara Yang Sini Sini Nanti Akan Ada P 3M Tetap Ada Yaitu 3M Dikalikan Kecepatan Dalam Arah X Yang Kemudian PM Besarnya Juga Ada M Besar Kali VM Besar Karena VM Besar Itu Ke Arah X Nah Tinggal Masukkan Saja Jadi P Awal Cuma Itu Aja Ini Bisa Cancel Bisa Dilangkan 3 Nah Kita Akan Memperoleh P 3M Itu Akan Sama Dengan MV0 Cos Alpha Simply MV0 Cos Alpha Kemudian Yang P Akhirnya Dalam Arah X Ini Akan Sama Dengan 3M V Aksen X 3M Kecil V Aksen X V Aksen Terus Plus M Bersar X VM Bersar Nah Ini Seperti Ini Sudah Belagi Nah Dari Sinilah Kita Nanti Bisa Menerapkan Yang Namanya HKML Dan HK M HKE Untuk Menyelesaikan Problem Ini Jadi Yang Penting Disini Jadi Mengaplikasikan HKML Dan HKE Jadi HKE Dan HKML Nah Yang mana Dulu Yang Enak Kalau Saya Lebih prefer Nya Itu Yang HKML Dulu Nah Jadi Kita Memiliki Syarat Tadi Nah Disini Kita Mengaplikasikan HKE Dan HKML Untuk Kasus Ini Nah Kasus Kita Disini Adalah Saat Yang Diminta Ketinggian Maksimum Apa Tadi Yang Kita Sudah Deskripsikan Ketika Sistem Itu Mencapai Ketinggian Maksimum Ataupun Sorry Ketika 3M Kecil Mencapai Ketinggian Maksimum Maka Dia Sudah Nggak Naik Lagi Kecepatan Naik Itu V Arah Y Tapi Itu Pegerak Horizontal Makanya V Akseng Disini Yang Arah Y Itu Akan Sama Dengan 0 Nah Itu Menariknya Tapi Yang Dalam Arah E Karena Dia Udah Nggak Naik Lagi Maka Karena Dia Nggak Naik Lagi Maka Semacam Nempel Di M Besar Coba Bayangkan Teman M Ketika M Kecil Naik Ke Atas Kemudian Saat Itu Diam Ketika Mas Berhenti Karena Dia Udah Nggak Naik Lagi Ketika Maksimum Kan Ketika Maksimum Berarti Dia Maksimum Berhenti Berhenti Sejenak Nah Ketika Berhenti Sejenak Itu Berarti Kan Sama Aja M 3M Kecil Bergerak Bersama M Besar Seketika Itu Jadi Ketika 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 Maksimum Itu 3M Kecil Bergerak Bersama M Besar Yang Berarti Apa Bahwasannya 3M Kecil Hanya Memiliki Kecepatan Dalam Arah X Yang Besarnya Sama Dengan M Besar Nah Saat H Maksimum Yang Terjadi Adalah Apa Saat H Maksimum Yang Terjadi Adalah Kecepatan V Aksen Ini Akan Sama Dengan V M Besar Saja Karena Nempel Dan Disini Karena Kita Tahu Bahwasannya V Aksen Itu Kan Dipecah 2 V Aksen V Y Aksen Dan Ketika Kita Gabung Maka Gabung Pake Apa Pake Ini Pake V Aksen Kuadrat Plus V Aksen Kuadrat Resultan Nah Tapi Kita Tahu Ketika H Maks Itu Kecepatan V X Aksen V Y Aksen Dalam Arapas Itu Sama Dengan 0 Berarti Ini Bisa Kecel Ini Sama Dengan 0 Yang Berarti Apa Berarti V Aksen Ini Akan Sama Dengan V X Aksen Nah Sehingga Ketika Kita Memiliki Persamaan Yang pertama Sama Yang kedua Itu Kita Bisa Menyimpulkan Apa Bisa Menyimpulkan Karena V Aksen Sama V M Besar V Aksen Sama V X Aksen Maka Kita Menyimpulkan V X Aksen Sama Kita Tahu Bahwasanya HKML Itu HKML Itu Bisa Dituliskan Dengan Apa Dengan P Awal Sama Dengan P Akhir Tadi Kita Sudah Mendapatkan Bahwasanya P Awal Itu Sama Dengan MV 0 Cos Alpha Ya MV 0 Cos Alpha Kemudian Yang P Akhir Itu 3 M Kecil 3 M Kecil Sorry Terus Dulu aja MV Plus Ya Sorry Sama Dengan Ya Karena Cuman Ini Aja Sama Dengan Yang Akhir Dik M V X Aksen Plus M Besar V M Besar Nah Kita Catat Disini Bahwasanya Kecepatan V X Aksen Saat Ketinggian Maksimum Itu Adalah Ya Saat H Max Kecepatan V X Aksen Itu Sama Dengan V M Besar Demikian Hingga Kita Akan Memperoleh MV 0 Cos Alpha Karena V X Aksen Sama V M Besar Maka V M Bisa Menjadi Common Factor Ataupun Faktor Bersama Terluar Jadinya 3 M Kecil Plus M Besar Dan Dari Sini Kita Memperoleh V M Besar Kita Nanti Tuju Mencari V M Besar Disitu Nanti Sama Dengan MV 0 Cos Alpha Dibagi 3 M Kecil Plus M Besar Ini Nanti Soal Nomor Dua Oke Mohon Maaf Nanti Kemudian Bisa Dapat Nomor Dua Keliatannya Kita Aplikasikan HKE Dulu Kebalik Aplikasinya Tapi Nanti Dipakai Juga Soalnya Dipakai Untuk Nomor Nomor Yang Yang B Jadi Yang B Jawabannya Ini Cuman Kita Coba Sekarang Lihat Yang HKE Dulu Aja Jadi HKE Kita Terapkan HKE Jadi Dengan Hmax Ini Dengan Hmax Kondisi H Dengan Kondisi Hmax Maka Kita Terapkan Terapkan HKE Terapkan HKE Dimana Dengan HKE Itu Kita Memiliki Yang Ini E Awal Setengah Itu Tulis Dulu HKE Itu Energi Awal Sama Dengan Energi Akhir Gitu Kemudian Energi Awal Disini Sama Dengan Setengah 3M Nanti Coba Bisa Ditulis Sendiri Insya Allah Nanti Hasilnya Adalah MV 0 Kwadrat Per 6 Karena 3 nya Kecoret Sama Bawah Kecencel Jadinya Awalnya MV 0 Kwadrat Per 6 MV 0 Kwadrat Per 6 Disama Dengan E Akhirnya Itu Adalah 3MGH Oke 3MGH 3MGH Ditambah 3 per 2 MV V Aksen Kwadrat 3 per 2 MV Aksen Kwadrat Plus Setengah M besar V M besar Kwadrat M besar V M besar Kwadrat Nah Dari sini Kita tahu Bawasannya Apa tadi Syaratnya Untuk Ketinggian Maksimum Saat H Max Saat H Max Itu Berlaku Bawasannya V Aksen Sama Dengan VM Besar Nah Sedemikian Hingga Kita akan Memperoleh MV 0 Kwadrat Per 6 Yang V Aksen Diganti VM Besar Nanti Jadinya 3MGH Bisa Menjadi Common Factor Juga VM Besar Kwadrat Per 2 Seperti Itu Dikalikan 3M Kecil Plus M Besar Seperti Ini Nah Kemudian Nah Ini Yang Gak Bisa Ini Harus Dipindah Nah Ini Ditaruh Bawa Lagi Mohon Maaf Ini Agak Mengganggu Karena Karena Memang Kebalik Harusnya Yang HKE Dulu Dibandingkan HKML Nah Kemudian Tinggal Dipindah Ruas Pindah Ruas 3MGH Pindah Ruas Ke Kiri Sorry Kita akan Mencarinya H Max Oh Iya Kita mencari H Max VM Besar Kwadrat Pindah Kiri Nanti Jadinya 3MGH Sama Dengan M Kecil V Nol Kwadrat Per 6 Dikurangi Dengan 3M Ya Seperti ini 3M kecil Plus M besar Semuanya Dibagi 2 VM Besar Kwadrat Oke Jadi Problem kita VM Disini Nah Disininya Hanya Ingat Hanya disini Bukan Biasa Tapi H Max H Max Ini juga H Max Ini adalah H Max Nah Berarti H Max Itu Nanti Akan Sama Dengan Akan Sama Dengan Dibagi 3MG Semuanya Jadi V 0 Kwadrat Per 18G Dikurangi Dengan 3M Kecil Plus M Besar Dibagi Dengan 6MG VM Besar Kwadrat Nah Masalahnya Berapakah VM Itu Nah Kita Carinya Pakai HK HK ML Tadi Oke Jadi Kita Mencari Pakai HK ML Tadi Untuk Mencari VM Besar Karena Yang Diketahui Cuman V0 Berarti Semuanya Dalam V0 Sedikit Dan V0 Dan G Nah Kita Tadi Disini Sudah memiliki Bahwasannya VM Besar Dari HK ML Tadi Kita Sudah Menurunkan VM Besarnya Seperti Ini Nah Tinggal digabung Aja Jadi Dari Dari Sini HK ML Kemudian Digabung Dengan VM Besar Ini Nanti Insya Allah Akan Memperoleh Hasil Yang Nice Sedikit Ya Yang Lumayan Bagus Jadi Bisa Kita Memiliki Bahwasannya H Max Itu Akan Sama Dengan Apa Itu Ya V0 Kuadrat Oke V0 Kuadrat Per 18 G Dikurangi VM 3M Kecil Plus M Besar Dibagi 6M Kecil G VM Kuadrat Jadi Ini Dikuadarkan M Kuadrat V0 Kuadrat Cos Kuadrat Alpha Dibagi Semuanya Dengan 3M Kecil Plus M Besar Kuadrat Nah Yang Mana Nanti Kita Akan Peroleh V0 Kuadrat Dikeluarkan Aja Menjadi Kaman Faktor Dengan G Dengan G Dikeluarkan Yang Disini Adalah 1 Per 18 Kemudian Dikurangi Dengan Ini Bisa Curet Curet Bisa Dikancel 3M Kecil Ini Bisa Dikancel Sama Ini Terus Kemudian Kuadrat Dikuculat Sama M Kecil Yang Sini Nah Nanti Kemudian Kita Bisa Memperoleh Minus M Kecil Cos Kuadrat Alpha Dibagi Dengan 6 Kali 3M Kecil Plus M Besar Nah Ini Adalah VH Max Jadi Gitu Nah Ini Adalah Max Untuk Sistem Kita Nah Kemudian Yang Dicari Kedua M nya Tinggal Ditulis Itu VM Sama Dengan M V0 Cos Alpha Dibagi Dengan 3M Kecil Plus M Besar Jadi Gitu Oke Nah Kenapa Kalau dibalikin Gak Tau Oke Nah Sekarang Mungkin Kita Tadi Balik Ngejaganya Tapi Gak Apa-apa Asalkan Benar Masalah Nah Yang C Sekarang Menentukan Waktu Balok Mencapai Ketinggian Maksimum Ini Jadi Kita Menentukan Waktu Waktu Dari Awal Dari Kondisi Awal Ini Kemudian Sampai Naik Ke Atas Itu Berapa Nah Caranya Sangat Simple Sekali Caranya Itu Bisa Lihat Disini Jadi Kita Tahu Bahwasanya Ketika Naik Ke Atas 3M Itu Akan Mengalami Perlambatan 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 Dalam Arah X Ataupun Dalam Arah Y Jadi Menentukan Waktu Menentukan Waktu Hingga Waktu Hingga Hamak Nah Seperti Ini Jadi Gimana Nah Cara Menentukannya Sangat Simple Sekali Kita Bisa Menggembar Lagi Sistem Kita Tadi Biar Lebih Panam Jelas Jadi Sistem Kita Seperti Ini Tadi Kita Bisa Mengasih Arsir Untuk Merepresentasikan Meja Terus Kemudian Disini Ada Yang Namanya Masa 3M 3M Kemudian Awalnya Bergerak Dengan Kecepatan Seperti 3M Nah Kita Tahu Benda Ini Ataupun 3M Ini Akan Naik Ke Atas Dan Juga Gerak Kanan Nah Yang Mengalami Perlambatan Untuk Atas Dengan Percepatan Dengan Percepatan Tertentu Sehingga Kita Bisa Membuat Apa Ini Seperti Hanya Gerak GLBB Jadi Ini Seperti Gerak GLBB Karena Karena Apa Karena Sistemnya Disini Tidak Kemudian Percepatannya Merupakan Fungsi Waktu Tapi Percepatannya Disini Nanti Percepatan Konstan Kenapa Bukan Percepatan Terhadap Waktu Karena Disini Tidak Ada GGC Jadi Yang Menyebabkan Percepatan Berubah Itu Ketika Ada GGC Ada GGC Nanti Sorry GGC Udara Kalau GGC Bidang Pun Juga Nanti Tidak Berubah Percepatan Itu Kecuali Kofisien GC Berubah Terat Waktu Tapi Kalau Kofisien GC Nya Itu Adalah Mungkin Maka Percepatannya Juga Konstan G Normal Itu Tidak Merubah Percepatan Sebagai Mengusir Waktu Ketika G-Normal Nya G-Normal Natural Ataupun Ya Karena Interaksi Maka Tidak Ada Fungsi Waktu Yang Merupakan Fungsi Waktu Itu Mungkin Dikkat-dikkat Teman-teman Nanti Sebenarnya Bisa Dibuktikan Bahwasannya Gaya Yang Bisa Menyebabkan Percepatan Menjadi Fungsi Waktu Itu Air Resisten Ataupun Gaya Hambat Udara Sementara Kalau Kita Bicara Untuk Apa Namanya Itu Sistem Licin Kemudian Gak ada Hambatan Udaranya Itu Nanti Pasti Percepatannya Konstan Jadi Gitu Pasti Gak Mau Gak Mau Pasti Konstan Gitu Ataupun Yang Bisa Menyebabkan Percepatan Itu Sebagai Fungsi Waktu Ketika Ada Spring Ketika Ada Sistem Yang Berosilasi Ataupun Sistem Yang Intinya Sistem Berosilasi Nah Disini Gak Berosilasi Disini Hanya Gerak Biasa Gerak Linier Saja Jadi Dipercepat Diperlambat Nah Tapi Diperlambat Dengan Perlambatan Yang Konstan Nah Kemudian Berarti Kalau Misalkan Sistemnya Itu Kemudian Memiliki Percepatan Konstan Maka Kita Memiliki GLPB Nah Dalam Arah Atas Maka Kita Memiliki Yang Percepatan Dalam Arah Atas Dalam Arah Y Jadi Disini Kita Memiliki Percepatan Dalam Arah Y Ya Kan Dan Disini Kita Nah Kita Tahu Dari GLPB Bahwasannya Percepatan Hubungan A Y Y Sama Kecepatan Itu Sangat Simpel Sekali Nah Misalkan Disini Kan Tadi V Aksen Ini adalah V Aksen Dan V Aksen Ini Kemudian Bisa Diarahkan Ke Atas Menjadi V Aksen Y Kita Memiliki Hubungan Bahwasannya Dari GLPB Kita Memiliki Hubungan Bahwasannya V Aksen Dalam Arah Y Itu V Aksen Dalam Arah Y Kuadrat Itu Akan Sama Dengan V Aksen Y Saat Awal Ini Awal Awal Arah Y Kuadrat Juga Ditambah Dengan 2 Kali Ay Kali Y Seperti Itu Nah Disini Kita Tahu V Aksen Y 0 V Aksen Y 0 Disini Apa V Aksen Y 0 Disini Y Itu Kecepatan Awal Dari 3M Kecil Saat Di Pojok Bawah Situ Berapa Itu Ini kan Sudutnya Alpha Berarti kita bisa mencari Berapa V Aksen Y 0 Ataupun Sepertiga V Dikalikan Dengan Sin Alpha Karena Depan Sisi Depan Sudutnya Adalah Alpha Nah Sementara Disini Kita Menggunakan GLBB Maka Kita akan memulai Vy Aksen Kuadrat Akan Sama Dengan Sepertiga V Sin Alpha Kuadrat Jadinya Seper 9 V Nol Kuadrat Sin Kuadrat Alpha Plus 2 Ay Kali Y Nah Sekarang Kita akan Melihat Kondisi Ataupun Kita akan Mencari Percepatan Arah Y Dengan Apa Dengan Informasi Sudah Kita Punya Kalau Kita Mencari Sigma F lagi Mencari Gain Normal Berarti Kita Menambah Informasi Nah Makanya Soal Kalau Soal Seperti Ini Soal Yang Kita Kerjakan Nomor 3 Pasti Ada Informasi Pada Soal Nomor 1 Nah Jadi Gitu Jadi Ini Namanya Soal Yang Bertingkat Maksudnya Akan Saling Memberikan Informasi Bukan Dari Bawah Informasi Ke Atas Tapi Yang Atas Itu Sebagai Informasi Yang Soal Selanjutnya Jadi Gitu Nah Sehingga Kita Menggunakan Informasi Yang Di Dan 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 Inilah Menyebabkan Apa Menyebabkan Persamaan Kita Menjadi Sangat Simple GLBB Yang Kita Pemiliki Disini Akan Menjadi 0 Kuadrat Sama Dengan V 0 Kuadrat Eh Sorry Ini Sebenarnya 9 Bukan G 9 9 Ven 0 Kuadrat Sin Kuadrat Alpha Per 9 Ditambah 2 Ay Kali H Max Sedemikian Hingga Kita Akan Bisa Mencari Berapakah Nilai Dari Ay Itu Karena Yang Penting Disini Ay Untuk Mencari Waktu Jadi Disini Nanti 2 Ay H Max Sama Dengan Minus Venol Kuadrat Sin Kuadrat Alpha Nah Kita Tahu Bahasanya H Max Itu Sama Dengan Ini Agak Ribet H Max Itu Seperti Itu Tapi Gak Apa Gak Usah Ditulis Intinya H Max Sudah Kita Ketau Jadi Ay Itu Akan Sama Dengan Minus V Per Sembilan V 0 Kuadrat Sin Kuadrat Alpha Per 2 G Sorry 2 Kali 9 Ini Saya Lupa G Terus 2 Kali 9 18 H Max Nah H Max Kita Bisa Ambil Dari Akas Nah Kemudian Bagaimana Mencari Waktu Nah Caranya Sama Ini kan GLBB Rumus Ketiga Ditambah Ay Itu Kayak Itu Ya Dikurangi V 0 Kuadrat Sin Kuadrat Alpha Per 18 H Max Dikalikan T Nya Kita Seperti T Max Ya Saat Maksimum Itu Oke Oke Seperti Ini Dan Nanti Teman Teman Bisa Memindah Ke Kiri Memindah Ruas Nanti Insyaallah Hasilnya Adalah Seperti Ini 6 H Max Kalikan Dengan Sin Alpha Nanti Sin Alpha Bisa Kecara Dibagi Dengan V0 Sin Alpha Nah Ini D Max Jadi Gitu Tinggal Dirubah Aja Yang Persamaan H Max Ini Sebagaimana Persamaan Disini Jadi H Max Disini Bisa Diubah Kesitu Oke Ataupun Ini Bisa Pindah Bisa Pindah Aja Ke Bawah Oke Oke Jadi Kita Pindah Kesini Seperti Ini Ini Adalah H Max Ya Jadi Kemudian Disini Akan Sama Dengan Dikalikan H Max Nanti V0 Nya Bisa Hilang G Tetap Ada Jadi Nanti Jadinya 6 Kali V0 Ya Kan Dibagi Dengan G Sin Alpha Nah Seperti Inilah T Max Jadi T Max Akan Berbentuk Seperti Ini Oke Ini Adalah Nomor 3 Atau Yang C Nah Yang Terakhir Ini Yang Paling Menarik Ya Karena Nanti Disini Main Geometri Dikit Ya Itu Yang Terakhir Itu Adalah Menentukan Apa Menentukan Berapa Jauh Bidang Miring Sudah Berpindah Ketika Balok Mencapai Ketinggian Maksimum Jadi Perpindahannya Balok Saat Sampai 3M Kecil Itu Sampai Di Ketinggian Maksimum Jadi Caranya Sebenarnya Gampang Cuma Disini Memang Harus Agak Aware Sama Yang Namanya Geometri Yang Kita Fahami Adalah Menentukan Perpindahan Balok Perpindahan Perpindahan Balok M Eh sorry Perpindahan Bidang M M Seperti itu Nah disini Kita Sangat Aware Sama Yang Namanya Geometri Karena Sangat Merepresentasikan Sekali Kita Tahu Bahwasannya Tadi Ketika HKML Itu Berlaku Maka Otomatis Yang Namanya Kecepatan Pusat Masa Itu Konstan Kecepatan Pusat Masa Konstan Nah Jadi Asumsikan Disini Kondisi Awalnya Seperti ini Asumsikan Ini Seperti Halnya Ada Dua Ditik Dua Ditik Ini Miliknya M Besar Misalkan Ini Representasi Dari Pusat Masanya M Besar Ini Representasi Pusat Masanya M Kecil Jadi Ataupun 3M Nah Jadi Kita Itu Disini Nanti Akan Bergerak Disini Seperti ini Seperti ini Ini Representasinya Disini Kemudian Ada Pusat Masa Pusat Masanya Di Tengah Agak Kek M Besar Karena M Besar Lebih Besar Dari 3M Kecil Ini Pusat Masanya Oke Ini Pusat Masa Ini 3M Kecil Ini M Besar Nah Kemudian Nanti Dia Bergerak Sampai Disini Keteng Sampai Disini Nah Sampai Disini Masih Disini Ya Nah Disini Kemudian Kita Tahu Bahwasannya Koordinatnya Akan Berubah Yang kita Pahami Bukan Kecepatan Tiap Masa Yang Konstan Tapi Kecepatan Pusat Masa Jadi Kita Pahami Bahwasannya Kuncinya Kunci Yang saya Kini BPM Itu Konstan Jadi BPM Itu Konstan Itu Kuncinya Nah Jadi Pusat Masa Disini Bisa Digambarkan Lagi Agak Mempet Disini Ini Pusat Masanya Nah Ini Pusat Masanya Ini Pusat Masa Ini DGM G Kecil Ini M Besar Oke Kita Akan Melihat Bagaimana Perpindahan Kita Tahu Perpindahan Dari M Besar Bisa Diwakili Oleh Ini Pocoknya Ini Pocoknya Ini Adalah Merepresentasikan Posisi Awal Dari 3M Kecil Juga Jadi Kita Bisa Lihat Jarak Ini Jarak Perpindahan Dari Bidang Miring Bidang Miring Ini Jarak Perpindahannya Adalah Sebagai Berikut Maaf Ya Sebentar Ya Jadi Jarak Bisa Seperti Ini Jadi Disini Adalah Posisi Awal Dari 3M Atau Posisi Awal Dari Bocok Posisi Awal Dari 3M Kecil Nah Jadi Pergeseran Ataupun Pergerakan Bidang Miring Nanti Sejauh Ini Jadi Jarak Bidang Miring Nah Ini Jarak Bidang Miring Kita SBM S Bidang Miring Nah Kemudian Ada Jarak Yang Lain Jarak Yang Lain Adalah Jarak Ini Jarak Apa Ini Ini Jarak Perpindahan Dari 3M Kecil Relatif Terhadap M Besar Kadang X Jadi X Perpindahan 3M Kecil Terhadap M Besar Nah Kemudian Ada yang Konstan Ada yang Bisa kita cari Dengan Waktu Di sini Kita tahu Saat Kondisi Maksimum Ketika Maksimum Ketika Kondisi Maksimum Ketika H H Sama Dengan 0 T Sama Dengan 0 Di sini H Sama Dengan H Max Dan T Sama Dengan T Max H Max Sudah Diketahui T Max Sudah Diketahui Jadi Ketika Kondisi Ini Kita Bisa Menentukan Jarak Antara PM Dengan PM Juga Ini Kita Sebut Seperti SPM Setelah Ini Baru Kita Digiometrikan SPM Seperti Ini Dan Asumsikan Juga Jarak 3M Kecil M Besar Itu Awalnya Itu Adalah L Berarti Jarak Sekarang Antara 3M Kecil Sama M Besar Itu Adalah Karena 3M Kecil Bergeser X Maka Jadinya L Minus X Jadi Sehingga Secara Geometri Secara Geometri Ketika Kita Lihat Hubungan Antara SPM SBM Sama X Itu Sebagai Berikut Jadi Kita Bisa Lihat SPM Itu Dari SBM Dari Sini Kesini Ya Dari Sini Kesini Nah Untuk Mendapatkan Mendapatkan Hubungannya Ini Maka Kita Harus Melakukan Beberapa Hal Oke Pertama Itu Oke 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 Pertama Gini Kita Pahami Bahwasanya Untuk Memperoleh Yang Namanya Ini Itu Kita Pahami Konsep Yang Namanya Pusat Masa Jadi Misalkan Disini Ada 3M Jadi Biar Paham Saya Tuliskan Saja Gambarnya Ini Saya Turunkan Ke Bawah Biar Nanti Bisa Memahami Oke Ini Agak Menarik Yang Terakhir Ini Jadi Ketika Disini Ada 3M Kecil Ini 3M Terus Ini M Besar Terus Ini Jaraknya L Akses L Misalnya L Kecil Dan Disini Ada Yang Namanya Pusat Masa Maka Kita Memiliki Lengan 3M Nah L 3M Dan L M Besar Nah Disini Kita Harus Memahami Konsep Semacam Jungkat Cukit Itu Untuk Merepestikan Pusat Masa Nanti Pasti Kita Bisa Memahami Bahasanya L 3M Itu Akan Sama Dengan 3 Sorry Bukan 3M Tapi Karena Lebih Panjang Maka Nanti Lebih Yang Besar M Besar Per 3M Kecil Plus M Besar Kalikan L Sementara Yang L M Besar Itu Akan Sama Dengan M Kecil Dibagi Dengan Sorry 3M Kecil Dibagi Dengan 3M Kecil Plus M Besar Kali L Jadi Itu Berdasarkan Konsep Pusat Masa Nah Sekarang Kita Gunakan Itu Nah Kita Perhatikan Disini Disini Itu Berarti Jaraknya Apa Berarti Jaraknya Disini Adalah Yang Sini Itu Akan Sama Dengan Karena Lebih Panjang M Besar Per 3M Kecil Plus M Besar Dikalikan Dengan L Nah Seperti Itu Sementara Yang Sini Yang Sini Itu Adalah Yang Sebelah Sini Sama Bedanya Adalah Yang Situ L Yang Sini L Min X Jadi Nanti M Besar Kali L Min X Seperti Ini Dibagi Dengan 3M Kecil Plus M Besar Nah Seperti Itu Dari Sinilah Kita Bisa Memperoleh Hubungannya Kita Lihat Dari Geometri SPM Ditambah X Dari Sini Kesini Itu Akan Sama Dengan M Besar Kali L Per 3M Kecil Plus M Besar Ditambah SPM Dikurangi Yang Ini Atau Gini Biar Biar Jelas Saya Kasih Apa Namanya Itu Lambang A Terus Kemudian Ini B Oke Ini C Ini D Ini E Nah Kita Melihat Bahwasanya SBM Itu adalah A Ke C Gitu 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 A Ke E Itu akan Sama Dengan A Ke E Juga Nah Cuma Disini Ada Dua Cara Untuk Mendapatkan A Ke E A Ke E Dari SBM Itu Bisa Jadi Gini A Ke C Ditambah C Ke E Gitu Itu Dari SBM Nah Sementara Dari SBM Itu A Ke B Langsung Dari B Itu Ke E Nah Dari Dimana A Ke C Ini Direpresentasikan Oleh A Ke C Direpresentasikan Oleh SBM B Ke Itu Direpresentasikan Oleh SBM A Ke B Itu Direpresentasikan Oleh Itu ya M Besar L Per 3M Kecil Plus 3M Kecil Plus M Besar Sementara C ke E Ini Representasi Oleh X Ditambah Dengan M Besar L Min X Dibagi Dengan 3M Kecil Plus M Besar Nah Kayak Gitu Nah Dari Situlah Kita Nanti Bisa Mendapatkan Hasilnya Disini Kita Bisa Melihat Hubungannya Jadi Tinggal SBM Seperti Ini Ya SBM Ditambah Dengan X Oke Tambah M Besar L Minus X Ataupun Nanti Ini Dimasukkan L Nya ML Dibagi 3M Kecil Plus M Besar Dikurangi Dengan MX Dibagi Dengan 3M Kecil Plus M Besar Ya Itu Kemudian Yang samping Kanan Adalah ML Dibagi Dengan 3M Kecil Plus M Besar Ditambah SPM Nah Kita Bisa Mencoret Disini Kita Bisa Mencoret Ini Sama Ini Nah Kemudian X Dikurangi M Besar X Per 3M Besar 3M Kecil Plus M Besar Itu Bisa Menjadi Plus 3M Kecil X Dibagi 3M Kecil Plus M Besar Jadi Gitu Sama Dengan SPM Nah Kita Carikan SPM Nah Sudah Selesai Berarti Kita Dapat Disini Jadi SPM Itu Apa SPM Itu Akan Sama Dengan SPM Ataupun Jarak Yang Ditempu oleh Pusat Masa Dengan Kecepatan Konstan Ingat VPM Adalah Konstan Dikurangi Dengan 3M Kecil X Dibagi 3M Kecil Plus M Besar Nah Masalahnya Apa Itu X X Pergeserannya Ini Pergeserannya 3M Kecil Bagaimana Mencari Pergeseran M Kecil Itu Nah Caranya Adalah Kita Menggunakan Konsep Yang Sangat Simple Sekali Jadi Oke Oke SPM Disini Sebentar Kita tulis SPM Disini Kecepatan Pusat Masa Kalikan Dengan T Max T Max Dikurangi Dengan 3M Kecil Per 3M Kecil Plus M Besar Dikalikan Dengan X Nah X Disini Nanti Untuk X Yang Max Berarti Kan disini Nanti Kan H Max Berarti X Adalah Juga X Max Tapi Nggak Apa Tulis X Masalah Kita Mengetahui Berapa X Itu Jadi Gitu Nah Untuk Mengetahui Berapa X Itu Kita Harus Mendapatkan Yang Namanya Ini ya Poisi Pusat Masa Ini Ataupun Kita bisa Menentukannya Dengan Melihat GLPB Juga Jadi Juga Hampir Sama Juga Menggunakan GLPB Juga Bisa Kenapa GLPB Juga Bisa Karena Disini Seperti Halnya Dia Itu Naik Naik Terhadap Jadi X Itu Kan X Itu Kan Jarak Dari M Kecil 3M Kecil Terhadap Bidang Miring Jadi Kita Bisa Mengemar Lagi X Itu Seperti Ini Oh Sorry Sorry X Itu Bisa Didebatkan Dari Proyeksi Aja Sorry Jadi Disini Kan Kita X Itu Apa Si X X Itu Jarak Mendatar Jadi X Itu Jarak Mendatar 3M Relatif M M Besar Saat H Max Jadi Kita Bisa Melihat Disini Jadi X Terjadi Ketika Dia Sudah H Max Jadi Ketika Disini H Max Maka X Ini X Nah Kita Bisa Memperoleh Apa Ini Bagaimana Cara Memperoleh X Ya Dari H Max Ini Kan Ada Alpha Apa Hubungan X Sama Alpha Sama Hamax Juga Hubungan Tan Tan Alpha Itu Sama Dengan Hamax Per X Ya Kan Dari Sini Kita Memperoleh Bahwasanya X Sama Dengan Hamax Per Tan Alpha Ataupun Hamax Kali Kotangan Alpha Nah Disitulah Kita Bisa Memperoleh Hasil Akhirnya Disini Bahwasanya S B M Ini Akan Sama Dengan V V M Kali T Max T Max Seperti itu Dikurangi Dengan 3M Kecil Per 3M Kecil Plus M Besar Kalikan Dengan H Max Kotangan Alpha Nah Kemudian P Max Sama H Max Bisa Mengambil Dari Hasil Yang Atas Disini Nah Seperti itu Jadi itulah Metode Untuk menyelesaikan Problem Yang berkaitan Interaksi Dua benda Kemudian Ada Tumbukan Juga Sebagaimana Yang ada Di soal Platon Apu 2012 Oke Jadi gitu Oke Terima kasih Semuanya Sudah Menonton Video ini Semoga Bermanfaat Sampai Ketemu Di video Selanjutnya Insyaallah Nanti Kita akan Melanjut Lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax